Terima kasih telah menonton! Kenapa nggak ngajak Mama jalan-jalan? Saya juga lagi sering jalan-jalan waktu itu. Akhirnya dimulai tahun 2010-2011 lah itu ngajakin jalan beliau. Pertamanya mungkin ke Singapura dulu, terus ke Malaysia. Tahun lalu sempat ke Jepang. Jadi yang penting bisa bikin Mama seneng aja lah. Singapura, Malaysia, Thailand. Kemarin sempat ke Brunei. Terus Jepang sama kemarin sempat umroh bareng. Setiap tahun tuh Mama setiap nambah tahun depan mau ke mana nih. Kita udah ke Asia nih. Jadi kayaknya ada kode-kode untuk ngajakin lebih jauh. Sebenernya untungnya nih Mama saya orangnya masih asik lah. Masih diajakin backpackernya masih bisa waktu itu. Dia pakai backpack. Walaupun kadang bawa koper juga saya geret-geret kan. Tapi diajakin nginep di tempat yang murah juga gak ngeluh. Diajakin naik bis gak apa-apa gitu ya. Untungnya bisa menyesuaikan dengan hal itu. Tapi persiapan paling ya karena bahwa Mama. Paling gak semua harus kita siapin semua kan. Saya yang siapin semuanya. Mama kan cuma tahu beres aja nih. Udah ada tiket, ada penginapan. Jadwalnya kayak gini. Yaudah jalan gitu. Tapi di saya paling persiapannya dia panjang. Semuanya harus kita bookingin dari sini kan. Maksudnya saya harus bookingin. Terus saya harus nyiapin. Karena Mama di Semarang paling gak harus nyiapin ke Jakartanya kapan. Gak tahu jadwalnya. Biar pesawatnya itu bisa connect. Kayak gitu sih. Terus penginapannya. Terus paling kebutuhannya mungkin. Hotelnya mungkin yang gak jauh-jauh banget dari pusat kota. Seperti itu sih. Karena kan orang tua kadang-kadang kalau jalan-jalan takut kalau capek kan. Kayak gitu sih. Kalau bukan Mama kan sering ke Semarang paling jalan-jalan. Ke Semarang kan kebawah. Biasanya kalau ke Ungara naik tuh paling ke daerah-daerah yang kayak Semowono, Bandungan. Gitu-gitu juga sering juga ke Candi Gedong, Songo. Paling kompromi aja sih di jalan. Kadang-kadang kan Mama. Kan kalau lagi di luar negeri tuh dia pengen ngomong sesuatu tapi gak bisa gitu. Jadi kayak kamu lah yang ngomong gitu-gitu lah. Tolong dong ini. Kamu tuh harusnya kesini gitu. Misalkan. Misalkan pengen kayak belanja di sini tapi dia gak mau nawarnya. Atau mungkin dia susah. Kalau tiba-tiba kita nyasar dia pengen nanya. Nanya nih tapi gak tau ngomong apa. Terus sayang disuruh nanya. Sana nanya gitu-gitu. Ya kan komunikasi gitu aja sih. Kalau bisa kalau Mama pasti ada tempat-tempat ke belanja sih sebenernya. Asalkan udah dikasih belanja dia pasti yang lain-lain ngikut. Udah deh itu aja sih. Ketika tiga negara waktu itu dari Singapura, Malaysia, Thailand. Karena kita kan road trip jadi kita pindah-pindah nih. Yang paling berkesan tuh ketika kita naik bis malem. Dari Kuala Lumpur mau ke Hatay. Di Thailand itu kan. Iya itu. Postingan lama sih. Jadi itu bisnya tuh molor. Jadi delay gitu kan. Harusnya mungkin jam 10 malem ternyata baru jam. Kalau gak salah jam berapa gitu lah. Baru berangkat. Atau jam 7 jadi jam 10 gitu. Jadi kita kayak keleleran aja di emperan ini. Emperan terminal disitu. Iya. Jadi kayak ditertawar gitu pada nungguin bis gitu. Udah 2-3 jam disitu. Dan untungnya Mama mau. Maksudnya gak yang protes gak yang apa. Mama terbiasa bawa snack biasanya. Bawa snack yang banyak. Jadi ketika lapar nih makan nih. Lah kok tiba-tiba punya. Dia nyodorin kayak semacam bar gitu loh. Yang gitu-gitu biskuit atau apa. Dia selalu bawa permen. Coklat tuh sih selalu bawa. Cuman aku gak tau loh. Kok tiba-tiba udah punya ya. Kapan belinya gitu. Jadi kalau sama Mama emang enaknya. Karena orang tua mungkin dia selalu banyak persiapan. Dan biasanya dia udah nyiapin duit belanja yang banyak sih. Jadi gak perlu khawatir gitu. Masalah duit. Bukan banyak ya mamanya. Bukan lah pokoknya. Banyak daripada jari cadangan saya gitu. Kayak apa ya. Bahwa Mama jalan-jalan tuh suatu hal yang membanggakan sebenernya sih. Kayak setelah sekian lama kita puluhan tahun diurusin sama beliau nih. Kali ini gantian deh kita yang urusin beliau. Bisa gak gitu. Yang bikin senang orang tua itu emang gak terbayarkan sih. Perasaan ketika dia udah senang. Oh apa namanya udah dibawa kesini. Gitu-gitu. Itu perasaannya gak bisa dideskripsikan nih. Iya Mama. Seorang yang tidak memberikan hidupnya untuk kehidupan saya. Kalau saya sih lebih ke bersyukur aja sebenernya punya Mama yang seperti ini. Yang bisa diajak jalan, bisa diajak kompromi. Kadang-kadang kan ada juga orang tua yang lebih suka memaksaan kehendaknya ke anaknya. Untuknya Mama saya gak gitu. Ketika anaknya punya pendapat ya beliau mau mendengarkan. Ketika beliau merasa salah ya mungkin beliau yang akan menerima bahwa dia salah gitu-gitu sih. Ya kalau untuk pribadi Mama saya orangnya seperti itu sih. Dan dia bisa menerima bisa hidup dimana aja gitu-gitulah. Jadi gak terlalu banyak nuntut. Untuknya seperti itu. Pesannya paling Mama tahun ini mau kemana lagi jalan-jalan. Setelah Health Alam. Terima kasih.